Soal nomor tiga, pesawat terbang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, berarti kecepatan angin salis itu adalah 10 km per jam. Jika pesawat bergerak membentuk sudut, berarti di sini diketahui ini V1 sama dengan, ini kecepatan pesawat ya, 100 km per jam, membentuk sudut 60 derja terhadap arah angin V2 yaitu 10 km per jam. Yang ditanya berapakah kecepatan, berapakah resultan kecepatan, berarti ditanya itu delta V-nya berapa, dan di mana posisinya, posisi berarti S-nya ya, berarti ada dua kali kita nyari. Nah, kita cari dulu delta V, delta V karena dua buah gaya vektor membentuk sudut, kita cari V1 kuadrat menggunakan rumus sejar genjang ya. V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2, kos 60. Jadinya V1 itu adalah 100 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali V100 kali V10, kos 60 setengah. Ini coret, jadi dapatnya adalah 10.000 ditambah 100 ditambah 1.000. Jadi ini hasilnya adalah 11.000.000, eh 0-nya 2 ya. Nah, jadi dapat hasilnya di sini adalah 105,35 km per jam. Nah, karena posisi itu dalam kilometer, berarti nanti S itu kan rumusnya delta V kali T. Nah, kita kan punya T-nya 5 menit supaya kita jadikan ke jam, nanti kita bagi 60 ya, 105,35 kali 5 per 60. Jadi dapat hasilnya adalah 8,77 km ya.